Ya balik lagi di channel gue Video kali ini gue mau sharing nih Gimana sih caranya Beli tiket Kereta api Di aplikasi K.I.Akses Nah itu K.I.Akses itu Aplikasi milik Kereta api sendiri ya Jadi bukan pihak ketiga Nah sebelum lanjut Gue cuma mau ingatin lagi Buat kalian yang Baru bergabung di channel gue Jangan lupa subscribe dulu ya Biar gue lebih semangat lagi Upload video selanjutnya Oke lanjut Disini penting banget nih Buat kalian yang gak lama lagi mau mudik Ayo beli tiket Kereta api di K.I.Akses Disini gue kasih tau caranya Mudah banget nih Kita langsung aja buka aplikasi K.I.Akses Kalau yang belum download Kalian cari di Playstore Untuk Android Nah disini kalian tulis K.I.Akses Nah Nah ini dia nih Aplikasinya Kalian tinggal download Kalau kita download Kita masuk ke aplikasi K.I.Akses Nah disini tampilannya nih Nah untuk kereta Jarak jauh Kalian pilih Intercity trend Nah yang ini nih Paling kiri Dan klik Nanti tinggal pilih nih Asal stasiun Kalian mau naik dari mana Misalnya Pasar Senin Nah disini Tujuannya mau kemana Misalnya Ke Bandung Terus pilih tangga keberangkatan Misalnya Tiket 1 Ini kelasnya Bisa pilih semuanya aja ya Nah disini nih Di wakasa berapa Bayi berapa Tinggal kalian Input aja Nah langsung cari tiket Nah Disini Untuk tanggal 31 Mei 2019 Hanya tinggal Dua nih Yang tersedia Disini ada kolom tersedia nih Kalau misalnya Kereta itu masih tersedia Kursinya Nah Kalau udah Kalian pilih nih Pilihlah sesuai Yang kalian mau Jam berapanya Kalian klik Nah Disini Kalian perlu masukin nih Hamar HP Atau email Terus Password Kalian yang Sudah punya Akunnya Kalau belum Kalian klik daftar Nah klik daftar Kalian input semua Masukin Sesuai data Diri kalian Nah passwordnya Yang gampang diingat ya Nah Kalau udah langsung klik Daftar Oke Kalau kalian udah Daftar akun Dan Sudah login Kalian bisa langsung lanjut nih Disini Ini rinciannya Lalu Kalian klik Ini Nah Lalu lanjut lah Klik lanjut Nah Klik nih Semuanya Sesuaikan Misalnya Sesuai dengan Pemesan Tinggal klik aja Nanti lanjut Pesan Pesan Nah Disini Direncan Pemesanannya Nih Dan nanti Disini juga ada batas Waktu pesannya Jadi Kalian harus Melakukan pembayaran Sebelum Jam 4 Lebih 11 Waktuin Seberat Ya Nah Nih Disini Nih Nah Ini Kalau kalian mau Pindah kursi Tinggal klik aja Nih Nah Yang merah Ini itu Udah terisi Nah Yang biru itu Pilihan Yang otomatis Ya Nah Kalau misalnya Yang kosong ini Berarti Itu masih belum ada Kalian tinggal Pilih aja Nah Tinggal klik aja Yang kosong Nanti dia berubah Jadi warna biru Kalau udah Klik simpan Nah Kalau udah Langsung Ke pembayaran Nah Pembayaran ini Juga macam-macam nih Bisa link aja Link aja Itu Aplikasi Yang sebelumnya Namanya TKS Nah Deganda jadi Namanya link aja Bisa via ATM Nah ATM itu bisa Bank BNI Mandiri BRI BTN BCA Atau lainnya Semuanya nih Ada ini tinggal kalian Klik sesuai Kalian mau Bayar dimana Misalnya Di link aja Link aja Bisa itu ada promo Atau Atau ATM Atau Payment Point Atau 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 Gerai Gerai itu bisa Di Nah ini enak nih Bisa di Alfamart Indomaret Alphamidi Dan lain-lain Kalau di Alfamart Nah kita-kita Pilih Alfamart aja Cek nih Nah disini Alfamart Nanti dikasih Kode aja Pembayarannya Nanti keluar Kode pembayaran Tinggal klik Bayar ini Nah disini Keluar nih Kode pembayarannya Nanti kalian kasih Ke Kasir Alfamartnya Tunjukin Mau bayar Tiket kereta api Nanti Bayar Sesu Nanti disesuaikan Dengan Tadi Rincan pembayarannya Lovie ATM juga bisa Ini juga banyak Cara-cara Acara-cara Acara-cara Juga udah ada Disini Oke Mungkin Sampai disini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang Mau mudik nih Di lebaran tahun ini Oke Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video Selanjutnya